Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Islam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kisah hidayah Islam kali ini menyasar ke negeri Sakura Sebagaimana diberitakan bahwa Islam mengalami pertumbuhan yang cepat di Jepang Hal ini diperkuat dengan banyaknya ilmuwan Jepang yang bersyahadat masuk Islam Salah satu ilmuwan Jepang yang menjadi mu'alaf adalah Ali Hiroaki Kawanishi Ia menceritakan kisah bagaimana ia mengutuskan untuk memeluk agama Islam Ali Kawanishi mengatakan bahwa keputusannya masuk Islam terjadi dengan tiba-tiba Suatu hari, dia bangun dari tidurnya dan memutuskan untuk masuk Islam Hari itu, tanpa ragu saya pergi ke masjid dan menjadi seorang Muslim dalam arti yang sebenarnya Tidak ada sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah Saya bisa mengatakan, saya telah diberkahi dengan Islam, kata Kawanishi Diceritakan bahwa Kawanishi pernah belajar teologi Kristen di Universitas Doshisa di Kyoto, Jepang Saat kuliah itulah ia banyak menerima informasi tentang agama lain seperti Islam dan Yudaisme Ia menemukan sesuatu yang berbeda dalam Islam Selama belajar agama Kristen, kuliah diberikan di fakultas untuk memberikan informasi singkat tentang berbagai agama seperti Islam dan Yudaisme Saya juga menghadiri kelas-kelas ini Saya belajar hal-hal yang berbeda dari Islam yang saya tahu sebelumnya, kata Kawanishi Pada tahun 2015, Kawanishi memulai kuliah gelar master dalam program studi peradaban di Universitas Ibn Khaldun di Istanbul, Turki Ia juga belajar ilmu-ilmu Islam di Yayasan Penelitian dan Pendidikan Istanbul, ISAR Selanjutnya ia melanjutkan pendidikan doktoralnya di Universitas Tübingen, Jerman Hingga kemudian ia menjadi kandidat doktor di bidang kalam, teologi sekolastik Islam di Jerman Setelah menjadi seorang Muslim, kebiasaan Kawanishi tidak banyak berubah Dia menjalani kehidupan yang lebih sehat dan berkeinginan belajar teologi Islam di Jepang Apalagi ia belum pernah mendengar ada rekan Jepang yang bekerja di bidang teologi Islam di Jepang atau Eropa Situasi ini sangat spesial bagi saya Saya menikmati ini, kata Kawanishi Saat ini ia belajar tentang agama Islam selama menempuh pendidikan agamanya di Jepang Selain itu, dia juga ingin membantu mempromosikan Islam di negaranya, yakni Jepang Jika saya bisa membuat satu orang bahagia dengan membantu mempromosikan Islam di Jepang di masa depan Saya akan sangat senang, kata Kawanishi Terima kasih